Intro Pemain Indonesia yang direkrut Tokyo Verdi, Pratama Arhan, tak kunjung mendapat kepercayaan untuk debut di J2 League. Pada laga Nigata versus Verdi, pada minggu 8 Mei 2022 yang live di kanal YouTube J League Internasional, tak ada juga nama Arhan dalam line-up dan cadangan. Arhan sebelumnya paling diharapkan melakoni debut kalau Tokyo Verdi menjamu Vedalta pekan lalu. Tapi seperti dalam laga hari ini, nama pemain yang lahir di Blora itu juga tak ada di susunan pemain. Pekan lalu, dia hanya dihadirkan ke stadion untuk menyapa para fans, terutama WNI di Jepang yang saat itu meramaikan Stadion Ajinomoto. Di sisi lain, pihak klub tidak melepaskan Pratama Arhan membela tim nasi Indonesia U23 di SEA Games. Sehingga banyak yang berperasangka Pratama Arhan akan debut di J2 League. Ini membuat banyak fans yang kecewa dan merasa sudah jadi korban prank. Sebagai balasannya, fans Tokyo Verdi terutama dari Indonesia, mulai mengkampanyekan unfollow Instagram Tokyo Verdi. Sejumlah klub yang sudah merekrut pemain Indonesia, memang terbukti sukses mendapatkan pengikut Instagram yang membludak. Itu sudah dirasakan Lechia Gedangs saat merekrut Egi Maulana Fikri. Selanjutnya, saat Egi pindah ke FK Senika, klub yang dulu tak kedengaran namanya di Indonesia itu juga mendadak jadi klub favorit di negara ini. Kini, Tokyo Verdi yang merekrut Pratama Arhan juga mendapat lonjakan pengikut Instagram yang sangat besar. Pada pertandingan hari ini, lagi-lagi Arhan belum bisa berbuat banyak dan hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya dari kejauhan. Terima kasih telah menonton!